Assalamualaikum Assalamualaikum Bersih Pak Wendy Ya iya Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam Di kesempatan yang baik ini Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Wendy Juga teman-teman semua yang ada Di tempat restoran ini Ini ada anak baru yang baru datang Dan persilahkan kepada Bapak Wendy Untuk Koprol dengan dia Eh Pak Emang merbuat musholak kita dia? Gini Pak Halo Pak Federica Pak Pak Omelin dong telat sih Telat dikit ngambil Omelin Bapak kemarin kita abis dicancang Dijemur di lapangan kemarin kita telat Setengah jemur Itu karena kalian telat Nah ini gue telat Pak Kita yang kecepetan Bapak nggak ada yang marahin kamu Bapak nggak ada yang marahin kamu Siapa berani marahin Fred Hah? Berani kamu Di Kerja Pak Wendy Maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kepada yang terlalu Kepada yang telat namanya karyawan baru Kamu nggak tahu jam kerjanya Ya Pak Kan tahu sendiri Jakarta kayak gimana Keluar pintu langsung macet Pak Saya paham Pak jangan begitu dong Pak Kenapa lagi? Hari pertama saya telat Saya bengong disini Digebok pakai bola putas Lama Bapak Ya karena kamu telat Kan kebangetan Kamu telatnya 2 tahun loh Dari menjauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus bijak dalam menghadapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Tenang aja Saya tidak mungkin memperlakukan Panggilnya apa? Panggil aja Fred Pak Fred? Fred Kayak kurang agak susah nyebutnya Kalau dipanggil sayang gimana? Ya gue mulai lagi ngomong lagi Nih Pak Anak baru Masa pakai kaos doang? Gue ngadu bola emang Nggak usah pakai doang Kedengeran sama gue Pakein pak Masa anak baru pakai kaos doang Waduh bola Ngomongnya kenceng Yang jelas Pemakaian celemek Nggak usah Masalah apa? Lo tinggal dipakein Biar resb gitu pak Jadi kayak Ini MC acara Tasnya kamu Saya pegangan pak Thank you ya You welcome Fred Fred Mulai hari ini Kamu resmi bekerja disini Semoga kamu betah Semoga bisa memberikan Sesuatu yang maksimal buat kantor ini Terima kasih pak Makasih pak Makasih pak Makasih pak Halah Anak baru aja jadi gitu weh Hehehe 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 Di mana-mana roti sosisnya Atau Lopak Hehehe Hehehe Burger tadi Burger juga ada lagi Eh kalau jadi gini ini nyari-nyari Nggak ada Salah saya Ibu jari-nyari Ada anak-anaknya gimana Masuk 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 Selonasi Hahahaha Hehehe Saya di keterotik pak Jodh Hehehe Biasa aja Mbak Hehehe Biasa aja Saya pengalaman pak dipamil kerotik Enak aja dong Ini kalau begini Ini kembang pak Proses Eh, pindah-pindah memasak, memasak di sini nih. Masuk bikin roti. Kamu pelan-pelan aja, kamu pelan-pelan aja. Iya, Pak. Iya, Pak. Kayak lagi giles baju, Pak. Friend, kan kamu pegawai baru ya. Jadi kamu mungkin belum terlalu tahu. Masukin, tangannya dimasukin. Iya, masuk gini. Oh, bilang dong, Pak. Karena kamu belum tahu tentang pekerjaan di sini, gimana kalau... Kita makan malam nanti. Biar saya bisa jelasin apa aja yang bisa kamu kerjakan. Pak, mohon maaf. Tapi masih siang nih, Pak. Iya, nanti. Nanti kalau kamu berkenan, kita makan malam. Saya bisa jelasin semua. Milihkan anak baru. Makan malam, Pak. Saya kan baru karyawan baru. Kenapa? Saya kan baru karyawan baru. Kok ajak makan malam ya, Pak? Agak... Wah, apa-apa. Kamu pikir saya laki-laki apa? Enggak ada. Dalam benak saya, pikiran saya. Ya, kayak gitu-gitu. Ah, enggak ada sama sekali. Bukan papa begitu. Bukan. Tenang aja. Saya hanya ingin memberikan pengarahan. Supaya kamu kerjanya maksimal. Enggak seperti karyawan-karyawan yang lain. Hanya menikmati gaji tapi tidak memberikan kontribusi buat perusahaan. Dan kamu nanti akan saya beri gaji yang besar dan menjadi karyawan tetap. Beneran, Pak. Saya juga, Pak. Sama ini. Lumayan lama, Pak. Kami berkerja di sini. Iya, Pak. Kamu berapa lama udah kerja di sini? Sudah hampir tiga tahun setengah. Dan ini sudah... Mau naik jabatan? Tunggu setelah dua abad. Saya bagaimana, Pak? Tiga. Kenapa? Ini semua kan dapet pusing, nggak? Dapet, Pak. Saya tidak tahu siapa Bapak. Karena Desi tidak pernah cerita. Pokoknya tidak bisa kalian bertiga. Kita semua ada di sini Gak usah nyanyi des, des Gak usah nyanyi Bercanda tapi santai Sampai dong